Kita beralih ke informasi lain pemirsa, jalan yang putus akibat diterjang banjir pada pekan lalu belum juga diperbaiki. Warga pun terpaksa membuat jembatan sementara dengan menggunakan batang pohon pinang yang kondisinya sangat membahayakan pengendara jika melintas. Jemulnya benteng sungai di desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjumurawa, Kabupaten Dili Serdang memutuskan akses jalan penghubung empat desa di Kecamatan Tanjumurawa. Hingga kini belum juga diperbaiki, padahal jalan ini merupakan akses utama bagi warga desa Naga Timbul, desa Lengau Seprang, dan desa Semerah, dan desa Naga Rejo. Warga membangun jembatan sementara dengan menggunakan batang pohon pinang untuk dapat melintasi jalan yang putus. Meski dapat dilalui, namun jembatan sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor yang melintas. Sungai yang ada di bawah jembatan memiliki arus yang deras akibat luapan sungai Punden Rejo yang jebol. Hal ini berpotensi, jika pengendara oleng dan terjatuh, maka akan terbawa arus sungai. Jika tidak melalui jalan ini, warga harus memutar sejauh 20 km melalui kota Tanjumurawa. Menurut salah seorang pengendara sepeda motor seri, melintas di jalan ini sangat berbahaya. Jika tidak berhati-hati, maka akan terjatuh. Mereka terpaksa melintasi jalan ini sebab jalur ini akses utama warga menuju kota. Bagaimana kondisi jembatannya tadi? Cuman, apa namanya tuh udah, gak cari diri apa ini lah, gak parah dia. Itu kenapa? Kenapa jembatannya? Itu, apanya tuh, bol apanya, beteng itu dia gak tahan ya, nempung itu, air goreng apa itu, hancur itu. Jadi tadi melintas, gak berbahaya juga tadi? Ya, berbahaya lah, gak pandai, Wak, diseberangkan lah, Bang. Harapannya, Bu, seberjauh apa ini? Ya, harapannya ya kalau bisa dibangun ke Bali gitu, karena kan beratnya lintasan orang di sini gitu. Warga desa Bundan Rajo berharap pemerintah Kabupaten Deliserdang segera memperbaiki jalan yang putus tersebut. Sebab jalan ini merupakan akses utama empat desa menuju kota Lubuk Pakam. Dari Deliserdang, Amiruddin, AINews, melaporkan.